Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas Hari ini saya mau berbagi tips dengan teman-teman Bagi teman-teman yang ingin mempunyai tanaman gantung Tetapi ketika digantung seperti ini, posisinya rimbun dan tidak menjuntai ke bawah Coba lihat teman-teman contohnya seperti ini Jenis sirigading atau keluarga epiprenum Dia rimbun, segar, cantik dan tampak tidak terlihat potnya Untuk tips yang pertama, ketika teman-teman sudah membeli Atau menstek sendiri tanaman gantung seperti ini Usahakan teman-teman simpan di tempat yang terduh Atau hanya terkena matahari 3-4 jam saja Nah kemudian yang kedua yaitu penyiraman Kalau saya penyiraman cukup 3 kali dalam seminggu Nah setelah disiram, dikocor langsung Biasanya saya semprot-semprot Menggunakan air yang dicampur ekoenzim Perbandingannya 1 banding 1000 ya teman-teman 1 ml ekoenzim dan 1000 liter air Manfaat penyemprotan ekoenzim Selain mempercepat tunas baru Membuat daun tampak lebih segar Dan sebagai anti hama juga Nah teman-teman untuk tips selanjutnya Ketika ada tangkai yang menjuntai ke bawah Atau tunas baru seperti ini Nah teman-teman bisa selipkan di antara batang yang lainnya Atau teman-teman selipkan tangkai tersebut Di sekitar gantungan kayak gini ya Misal teman-teman pakai gantungan dari kawat Nah bisa diselipkan di kawat-kawatnya itu Kalau saya kan ini menggunakan kain bekas Dan dibikin gantungan kayak gini Nah kayak gini teman-teman Gampang banget kan Jadi kalau ada nanti dililit lagi Terus dan terus sampai rimbun Manfaat dari tanaman merambat ini Selain kita mendapatkan oksigen Kemudian sirkulasi di rumah udara itu lebih terjaga Alias lebih bagus, lebih segar Nah tanaman jenis sirkading ini Bagus sekali untuk menyerap polusi teman-teman Untuk menyerap debu di sekitar rumah teman-teman Nah tidak jarang saya juga menyimpannya di dalam rumah Kalau di dalam rumah teman-teman bisa simpan di air Nanti kapan-kapan saya berbagi tips ya Untuk teman-teman yang mau menyimpan siri gading Atau jenis epiprenum Pilo dendron atau monstera Disimpan di air menjadi pajangan yang cantik Tips selanjutnya yaitu Jika teman-teman mendapati media tanam yang sudah mulai menyusut Atau sudah mulai habis Teman-teman bisa menambahkan pupuk kompos Atau pupuk kandang yang dicampur dengan media tanam Contohnya seperti ini Mengapa harus ditambahkan pupuk kandang atau kompos Yang dicampur seperti ini Karena untuk menjaga nutrisi tanaman Agar tetap stabil dan tentunya lebih subur Lebih hijau, lebih cantik dan lebih rimbun Sesuai apa yang diharapkan oleh teman-teman Nah tinggal kita masukkan saja kayak gini teman-teman Kita padatkan pelan-pelan saja Jangan sampai terkena batangnya Atau rusak ya Nah kalau sudah kayak gini Teman-teman bisa disiram ya Sedikit saja Nah ini manfaat tanaman gantung Di bawahnya biasanya saya simpan tanaman lagi Agar airnya itu tidak terbuang sia-sia Nah teman-teman untuk tip selanjutnya Yaitu teman-teman bisa bersihkan Atau cabut daun yang berwarna kuning Atau daun yang rusak Daun yang berlubang, yang rusak, yang kering kayak gini Teman-teman cabut ya Agar tidak merusak pertumbuhan dari daun-daun lainnya Nah tinggal kita potek atau gunting Atau cabut perlahan saja teman-teman ya Oke teman-teman Itu beberapa tips dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa teman-teman Yuk menanam Mau menanam tanaman hias Mau menanam tanaman sayur yang lebih bermanfaat Yang penting tanaman itu usahakan ada di rumah kita Karena manfaatnya sangat banyak sekali Nah teman-teman Ini penampakan dari depan ya Kalau tadi kan dari dalam Nah ini yang baru tumbuh juga Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!